Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gereasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya, dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dengan belenggu itu, dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlairlah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku Legion, Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat, Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, Sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, Katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, Dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengambilkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu, Dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu, Terjun dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota, Dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, Dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, Kini berpakaian, Dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, Menceritakan apa yang telah terjadi, Atas orang yang kerasukan setan itu, Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, Supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, Kepada orang-orang sekampungmu, Dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah dekapolis, Segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kapan terakhir Anda mendapatkan rahmat penyembuhan? Kapan terakhir Anda mengalami perdebatan yang luar biasa? Dan apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda? Apa yang Anda lakukan setelah Anda mengalami pertobatan? Setelah Anda mengalami penyembuhan? Dalam Injil hari ini kita mendengarkan sebuah peristiwa, Sebuah karya penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Suatu penyembuhan yang begitu dramatis. Kita dengar disini seorang pria yang kerasukan roh jahat, Kerasukan setan, Dan kita lihat juga bagaimana efek dari kerasukan ini. Tapi dalam Injil hari ini ada beberapa poin yang bisa kita refleksikan. Pertama, Bahwa setan itu real. Setan itu nyata. Dan kita harus tahu dan waspadai kerja dari setan. Kita tahu bahwa setan ini mencoba untuk memisahkan kita dari Allah, Mencoba untuk menggodai kita hingga kita jatuh dalam dosa, Dan lebih dari itu juga, Roh jahat atau setan ini bisa melakukan kekerasan kepada kita bahkan secara fisik. Jadi setan itu real, Setan itu nyata, Dan ini adalah kebenaran Injil. Ini yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Dan cara kerja setan itu, Mencoba untuk memisahkan kita dari Allah, Dan mencoba untuk mengacau dan mengaburkan identitas kita, Sebagai anak-anak Allah. Yang ia lakukan di sini jelas. Mencoba untuk membingungkan kita, Siapa kita sebagai ciptaan Allah. Dikatakan, Namaku Legion, Karena kami banyak. Ini kan membingungkan, Namaku satu, Tetapi kami banyak. Dan cara kerja setan itu seperti itu. Mencoba untuk mengaburkan, Mengacaukan identitas kita. Meskipun setan itu real, Meskipun setan itu nyata, Kedua, Bukan berarti bahwa kita percaya, Dan kemudian mengandalkan setan. Tidak. Yang paling real, Bahkan yang lebih nyata, Adalah kasih, Dan rahmat, Kesembuhan, Yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Allah, Bisa mengalahkan setan. Dan disitu, Kita harus beriman. Dan kita harus mengandalkan, Kekuatan, Rahmat Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu, Cara kerja setan, Apa yang harus kita lakukan, Kita bentengi hidup kita. Kita harus memiliki iman. Nah ini yang diwartakan, Dalam bacaan pertama, Iman ini adalah sumber kekuatan kita. Percaya bahwa Tuhan ini, Lebih besar, Dari kekuatan setan. Bahwa Tuhan ini, Bisa membawa kita kesembuhan. Tuhan bisa memberikan kita, Pembebasan. Iman, Akan Yesus, Sangat penting. Dan yang ketiga, Kita lihat, Setelah pria ini, Yang kerasukan ini, Dibebaskan, Dan disembuhkan, Ada kehidupan baru. Ia dibebaskan, Dan kemudian, Mau mengikuti Yesus. Ia mau melayani, Menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi, Tuhan Yesus, Melarang, Supaya pria ini, Mengikutinya. Apakah mengikuti Tuhan Yesus, Itu salah? Seperti yang dilakukan pria ini, Tidak. Tapi yang Tuhan Yesus, Mau sampaikan adalah, Ia memiliki misi yang baru. Kebebasan, Yang ia alami, Dalam Tuhan Yesus, Memberikan suatu misi, Yang baru dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Rahmat kesembuhan, Rahmat pertobatan, Yang kita alami, Apakah ini, Membawa misi yang baru, Bagi kita? Sesungguhnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan memberikan kita, Misi yang baru. Suatu pertusan kepada kita, Setelah kita mendapatkan rahmat. Dan dalam perayaan Ekaristi ini, Kita melihat dan mengalami, Bahwa Tuhan, Menyembuhkan kita. Dan biarlah, Sabda Yesus, Yang kita dengar pada hari ini, Menyentuh lubuk hati kita. Biarlah perkataan Yesus ini, Menjadi sumber kekuatan kepada kita. Wartakan kasihnya, Ceritakan pengalaman kasih Allah, Yang Anda alami dalam hidup Anda, Dalam perayaan Ekaristi ini. Dan biarlah perkataan Yesus ini, Sampai, Kedalam lubuk hati Anda. Pulanglah, Kerumahmu, Kepada orang-orang sekampungmu, Dan beritahukanlah kepada mereka, Segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, Dan ceritakan bagaimana, Ia telah mengasihani engkau. Wartakan, Dan sebarkan kasih Allah, Dimanapun Anda diutus. Terima kasih.